Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang kita akan belajar tentang community ya di network X jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang network X, tapi khusus untuk centrality, nah sekarang kita akan belajar tentang centrality, eh community nya masih ingat disini ya yang library yang kita butuhkan disini ya, kecuali TNSE ini bawaan yang kemarin kita waktu belajar nettofax, oke nah yang pertama kita lihat dulu data datanya, saya ulang-ulang lagi seperti sebelumnya, kita punya data set seperti ini, data tentang seluruh lab bimbingan ADDI, jadi ada mahasiswa dan dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing kedua, oke jadi bentuknya seperti ini yang kita save dalam bentuk CSV dengan nama dospen CSV, nah ini kita read pakai pandas data frame kemudian ini kita masing-masing ini from pandas esnitnya, sourcenya mahasiswa 1, jadi kolom mahasiswa di mappingkan dengan dosen, dosen 1 pembimbing pertama nah setelah itu baru kita mappingkan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing kedua dengan cara kita membuat data frame baru membuat data frame baru dimana kita drop yang dosen pembimbingnya tidak ada, pembimbing keduanya tidak ada kita drop, nah kalau kita sudah drop kita dapat mahasiswa dengan dosen pembimbing keduanya karena tidak semua kan dosen pembimbing kedua ya baru kita ubah data frame, kita ubah jadi list seperti ini, baru kita tambahkan age-nya atau relasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing keduanya menggunakan ini my list, jadi ini kita sudah dapat listnya ya ini ayu dengan irma, nah ini seperti ini nah kemudian kita buat labeling, disini kita coba visualisasikan awal dulu label ini adalah label dari nama-nama ini ya mahasiswa dan nama-nama dosen kita buat semua notes key-nya kita buat labels-nya saya tidak perlu menerangkan lagi ini sama dengan seperti sebelumnya baru kita buat disini label-nya kita buat true label-nya kita buat true dan ini labels disini tertulis labels ya kemudian dosen populernya yang degree-nya lebih besar dari satu yang lebih besar dari satu warnanya dibuat orange nah baru kita buat visualisasinya seperti ini bisa dilihat yang warnanya orange dibuat dosennya yang cukup populer ya kalau dia tidak populer maka warnanya biru seperti yang disini kemudian selanjutnya adalah kita menghitung density sama seperti tadi kita hitung density-nya kemudian kita lihat notes-nya siapa saja nah sekarang kita mencoba mempraktekan membuat community ya community, algoritma community nah ini untuk algoritma community ini kita buat disini waktu kita import ya import network is algorithm from ini import community jadi kita import hanya module community-nya nah ini kita tinggal panggil ya jadi kita panggil disini community ya ini algoritma dari gearfarm newman G, G ini adalah graph kita tadi nah setelah ini baru kita buat disini kita cek di hasil dari deteksi komunitas menggunakan gearfarm newman ini hasilnya seperti apa nah ini kita buat daftar daftar setiap dari nama-namanya kita cek disini kita buat community-nya siapa saja nah kemudian kita buat menjadi data frame ya jadi awalnya kita buat dengan ini apa namanya communities ya next community partition-nya disini nah ini name yang dalam di dalam ini kumpulan dari nama orangnya baru kita buat ini oh ini sama dengan ini jadi kita langsung bisa buat disini pandasnya akan muncul seperti ini jadi rendi masuk komunitas 0 nuraini masuk 0 ini 0 dan seterusnya jadi ini komunitas satu komunitas sendiri nah ya kemudian selanjutnya adalah ini kita bisa menampilkan ini ya apa namanya komunitasnya berdasarkan algoritma Griffin Newman tadi kita bisa lihat nah ini kita ganti warnanya notenya 50 labelnya ada juga kemudian cuman not color-nya ini tergantung dari ininya kalau ini 2 berarti beda ya ini 2 ini sendiri berarti ini satu-satu jadi notenya berbeda bisa dilihat disini ya hasilnya seperti ini ini jadi notenya berbeda kalau dia beda beda komunitas beda ini nah selanjutnya kita juga bisa menggunakan algoritma lain namanya greedy modularity community ini yang sering dipakai greedy modularity community sama seperti tadi ya jadi setelah kita dapatkan kita cari dia termasuk komunitas yang mana dengan perintah for looping seperti ini tapi ingat perlu diingat kalau yang tadi itu yang human dia modelnya bentuknya frozen set jadi agak berbeda dan perlakuannya agak susah dan kalau ini sederhana jadi tinggal menambahkan seperti ini nah ini kita lihat komunitasnya jadinya seperti ini jadi agak sedikit berbeda siapa yang jadi tapi kalau tadi cuma 3 kluster kluster 0, 1, 2 kalau ini sampai 3 nah ini kita bisa melakukan mapping bisa dilihat disini ya visualisinya seperti ini tinggal node colornya agak berbeda oke nah selanjutnya saya akan membahas tentang link prediction menggunakan jakar jadi ini sedikit ini jadi kalau link prediction ini fungsinya kita memprediksi apakah node tersebut itu mempunyai kesamaan dengan node lainnya jadi ada kesamaan atau kita juga bisa membuat link kalau misalkan node ini sama masih ingat tentang OLSMS OLSMS nah itu itu bisa terbentuk jika kita menggunakan link prediction misalkan paling sederhana kita menggunakan jakar koefisien masih ingat nanti mungkin jakar koefisien itu adalah mencari kesamaan berdasarkan himpunan yang ada jadi misalkan kalau ada nama kalau ada rangkaian huruf ab bc dengan cba itu sama karena sama-sama mempunyai abc dan huruf abc juga walaupun dia urutannya berbeda jadi di jakar koefisien ini nanti tujuannya melihat kalau misalkan si aser ini aser ini mempunyai mempunyai relasi yang sama dengan si randy maka dia dianggap satu jadi kalau kita lihat ini relasinya ini satu jadi misalkan kita cek disini misalkan kita cek kalau misalkan nilai jakar koefisiennya 0,9 maka kita anggap dia sama jadi bisa dilihat disini sebenarnya kalau saya paling hafal ini kebetulan bimbingan saya jauhar dan kevin ini kebetulan bimbingan saya jadi dia cuma punya relasi ke saya termasuk jauhar sama adik jauhar dengan abini ke saya sedangkan asr dan randy ini semua ini bimbingannya pak didit jadi dia punya satu relasiannya hanya ke pak didit sedangkan seperti ini furkon dan dega ini dia satu karena dia dua orang ini adalah bimbingan saya dan pak didit maka dia dianggap similar gitu ya itu jakar oke selanjutnya adalah tentang komponen jadi di dalam apa namanya network X ini kita bisa mendeteksi komponen yang paling besar nah ini menggunakan komponen ANX komponen komponen jadi komponen yang saling terkoneksi ya nah kita cek ini largest komponen max komponen berapa nah ini kita bisa membuat sub graph paling besar oh ternyata komponen paling besar diameternya 6 nah ini kita bisa terus kita bisa lihat komponen paling yang paling besar itu yang mana nah ini bisa kita gambarkan sama dengan yang sebelumnya cuman ini kita gambarkan disini sub graph ya ini pakai sub graph ini sub graph aja ya kemudian ininya juga pakai sub graph bukan pakai G lagi karena kita sudah mencari yang terbesar nah ini kita bisa lihat yang paling besar disini ya yang paling besar ini sedangkan yang Pak Faisal Johan dan Freddy ya tadi ya itu tidak masuk karena terpecah dari yang lainnya jadi seperti itu jadi kita bisa ngecek ininya seperti ini oke itu saja semoga kalian bisa mengerjakan final project dengan baik dengan pengenalan sedikit dari saya tentang network X selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati